Lihat betapa kaya pria itu di hadapan pelayan mengeluarkan sebotol cairan ke arah belakang tubuh pelayan Ia pun langsung dihajar Tapi pandangan orang-orang merasa aneh Klon benar-benar melakukan sesuatu pada manusia Kondisi apapun Cerita berasal dari restoran ini Setiap hari jam 4 subuh pelayan dibangunkan Kemudian mereka dibersihkan Ganti pakaian bagus Jam 5 restoran mulai buka Sebelum masuk, suhu tubuh diukur Masing-masing menyambut pelanggan baru Mereka terus bekerja 19 jam Mereka harus mematuhi aturan Terpenting, pelanggan adalah Tuhan Mereka diwajibkan untuk melayani setiap keinginan pelanggan Setiap hari hanya minum sekotak minuman untuk tambah energi Lalu kembali tidur Setiap hari terus begitu Nama pemeran utama adalah Sing Mei Menurut restoran Pelayan adalah bayaran paling termurah Tidak ada kebebasan Mereka ada satu jenis masa depan Memasuki dunia kebahagiaan Setiap awal tahun baru Raja akan mencetak sebuah bintang di setiap orang Kalau terkumpul 12 bintang akan berakhir Dan bisa masuk ke dunia kebahagiaan Tapi ada gadis bernama Yuna Memulai perlawanan Malam itu Sing Mei bangun Lihat Yuna tidak ada Ia mencarinya Ia melihat sebuah gambaran Yuna ada hubungan dengan Raja Berarti Yuna terbangun Ia muntah dan baring di tanah Yuna menjelaskan Ia pingsan setelah mengambil nutrisi kami Ia mengambil kunci di tubuh Raja Ajak Sing Mei datang ke depan pintu Ia tanya ke Sing Mei Apa kamu pernah terpikir Pelanggan di dunia kayak gimana Sing Mei merasa takut Ia lihat ke bawah dan bingung Karena dilarang mengajukan pertanyaan itu Yuna membuka pintu dan masuk Ini ada ruangan penyimpanan sederhana Ia kasih tahu Sing Mei Ini rahasia mereka Ia mengeluarkan proyeksi Memutar film Tom Hanks Sing Mei membesarkan matanya Menonton Ini pertama kalinya ia melihat dunia luar Bertemu dengan pelanggan jahat Yuna memilih untuk melayan Dia terekspos dan langsung melarikan diri Raja mendengar suara dan bergegas Sementara Yuna menunggu di lift Raja menekan tombol di tangannya Leher Yuna Mengeluarkan darah dan jatuh Gambaran ini membuat Sing Mei terkesan Ia melihat kematian temannya Kesedihan terlihat di wajahnya Malam itu Sing Mei terbangun lagi Ia keluar dari kamar Melihat Raja terjatuh di lantai Dan ada seorang pria berpakaian hitam Sing Mei takut Balik arah untuk pergi Tapi pria itu menenangkannya Jangan takut Aku datang menolongmu Kamu telah dibangunkan temanmu Yuna Memiliki kesadaran manusia Kalau masih disini terus Kita akan ketahuan Pria berbaju hitam ini Dari aliansi anti-klon Namanya Zhang Hai Zhu Namanya seperti orang bumi Setelah dibujuk Sing Mei ikut pergi Ia dibawa ke kamar rahasia Kalung di lehernya dilepas Ia ternyata tahu Kalung itu adalah bom Bisa dikendalikan jarak jauh Sekarang ia merasa aman Ia dibawa ke dalam satu ruangan Menunjukkan teknologi canggih ke dia Menjadi sebuah kamar modern Muncul Di luar ada pemandangan yang indah Ia belajar banyak hal yang sebelumnya tidak tahu Hari demi hari lewat Ia mulai beradaptasi dan nyaman dengan kehidupannya Ia bergabung dengan aliansi anti-klon Suatu hari terdengar suara di luar Pengak hukum aliansi menemukan keberadaan Sing Mei Mereka mengejarnya Klon ini bebas Keadaan darurat Hai Zhu membawanya keluar jendela Ini kesempatan mereka untuk kabur Pintu kamar sudah didobrat Pertempuan mau terjadi Ia mengeluarkan tangga darurat penghubung keseberang Keduanya berjalan di tengah Keduanya saling menembak Karena banyak Ia sulit mengalahkannya Musuh juga menggunakan pesawat Hai Zhu meletakkan Sing Mei Ditembak terus sampai tidak bisa stabil Ia pun terjatuh Sing Mei juga ditangkap Penegak hukum bilang ia melanggar aturan Ia akan dieksekusi Tanpa diketahui Hai Zhu menyamar jadi salah satu penegak hukum Setelah pertempuran Ia membawa ketiga orang itu Sing Mei terselamatkan Keduanya sampai di daerah kumuh Ini tempat lahirnya Liga Perancis Di sini Ia melihat para jenderal organisasi penegak anti-klon Jenderal berkata Mereka ingin buat klon dengan kesadaran bebas Yuna telah gagal Yang mereka harapkan satu-satunya hanya Sing Mei Aliansi ini Ingin menyatukan manusia Mereka mencoba mengendalikan segalanya Menggunakan klon untuk keuntungan sendiri Anti-klon berharap Sing Mei bisa berdiri Untuk kejahatan mereka Sing Mei berpikir Malam itu ia jadi orang bebas Sebuah klon Nasib keduanya juga tercampur Ia masuk ke pabrik kloning Sekumpulan wanita baju putih berjalan tanpa suara Wajahnya terlihat senyum bahagia Gelisah Beberapa wanita wajahnya mirip Mereka bergerak menuju apa yang disebut bahagia Tapi nasib menunggu mereka seperti ini Di dalam ruangan Salinan Sing Mei duduk tanpa bersuara Ia dipasang helm Dari matanya terlihat tidak ada kehidupan Kemudian ia dikirim ke saluran Membawanya ke tempat lain Klon yang menuju ke dunia bahagia Digantung di atas sepeti hewan Haizu berkata kejahatan aliansi tidak bisa dimaafkan Saat klon jalan ke arah kehidupan bahagia Merupakan tempat daur ulang Dan daur ulang Kloning manusia adalah sumber nutrisi murah Sing Mei gemetaran Ia tidak percaya dengan pemandangan yang ia lihat Air mata membasahi wajahnya Ia tidak percaya Ini bahan nutrisi yang mereka hisap Malam itu ia mengambil keputusan Ingin melawan organisasi anti-klon Aliansi klon yang penuh kebencian Pertempuran dimulai Ia dikirim ke satelit anti-aliansi Pengalaman pribadinya Diubah menjadi ke-12 federasi Dan 4 koloni alien Pada waktu bersamaan Penegah hukum aliansi menyerang perang satelit Keduanya saling menembak Pejuang anti-aliansi dengan cepat Satu demi satu kalah Sing Mei yang lihat Haizu terbaring Air mata pun menetes Organisasi anti-aliansi pun musnah Ia ditangkap Pria itu duduk di seberangnya Bertanya Tahu organisasi anti-aliansi akan gagal Kenapa masih bergabung dengan mereka Sing Mei dengan tenang menjawab Jika tidak ada yang berdiri Kebenaran tidak akan terungkap Setidaknya ada orang yang percaya dengan perkataanku Akhir cerita Sing Mei dikirim ke Elysium untuk penegah aliansi Siang Mei terjatuh Benar-benar menjadi seorang pejuang